Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Pipu. Hari ini Ibu Pipu baru saja pergi berlibur dengan teman-teman arisannya ke Bali. Saya tidak diajak. Parah sekali Ibu Pipu ini. Saya ditinggal di rumah, tapi saya baru kepikiran. Kemarin itu kan saya dihukum, disuruh makan-makan sehat terus, disuruh olahraga yang berat-berat. Nah, sekarang mumpung dia tidak ada, ke Bali lagi. Jauh ya, tidak mungkin dia tiba-tiba pulang seperti waktu itu. Jadi saya mau balas tindak. Saya mau makan makanan yang enak-enak nih. Hari ini saya kepikiran untuk buat roti yang seperti ini. Ini kelihatannya enak sekali kan ya? Lagi viral ini, roti lapa milo. Oke, ini resepnya juga serba kira-kira semua ya. Tidak ada keterangan di dalam video resepnya itu. Kecuali satu butir telur. Itu sih tidak perlu dikasih tahu juga, saya sudah tahu. Wah, saya jadi bingung. Saya mau pecahkan telurnya dulu, sudah pecah ini. Saya akan campur dengan susu ya. Kalau sudah, saya akan campurkan juga dengan milo. Tubuh milo ini, saya coba tuangkan, tidak tahu harus satu bungkus atau tidak ya. Saya tuangkan setengah bungkus dulu, takutnya terlalu banyak. Sepertinya kurang, saya tambahkan lagi deh. Takutnya milonya tidak berasa malah. Ya, ini baru cukup sepertinya. Baiklah, sepertinya sudah cukup rata. Karena memang milonya ini tidak mungkin larut betul-betul sih. Soalnya kan telurnya, eh, susunya ini saya agak dingin ya. Karena tadi dari kulkas, telurnya juga dingin. Ya, sudah cukup. Sekarang akan saya grill di atas pan. Saya sudah oleskan margarin di atas pan-nya ini. Sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Nah, sekarang akan saya nyalakan apinya. Tidak usah terlalu besar ya, supaya tidak hamus. Sekarang saya celupkan rotinya ini ke dalam campuran susu dan milo dan telur. Ini akan saya panggang. Sepertinya terlalu kecil malah apinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tapi saya agak bingung ya. Kenapa rotinya ini jadi seperti agak on bag begitu? Tidak garing. Sepertinya ada yang salah. Hmm. Tapi tak apa lah. Yang penting bisa dimakan. Sekarang dikasih ini dulu. Susu kental manis ya. Asal saja. Asal saja. Lalu saya tiban dengan roti yang satu lagi. Nah, ini dia. Saya bingung sekarang nih. Saya ambil sendok. Kalau sudah seperti ini, sekarang ditekan-tekan ya. Bagian tengahnya ini. Ditekan-tekan supaya dia cekung. Nah, kalau sudah cekung seperti ini, akan saya berikan cream ya. Whipping cream. Tapi saya tuh tidak ada whipping cream yang cair. Jadi saya pakai whipping cream bubuk gitu. Saya kasih air. Tapi tidak terlalu banyak. Sekarang saya mau taburkan milu. Sok-sok saya nih. Mau seperti pastis ya. Begitu dituang ke saringannya ini langsung. Turun ke bawah. Parah sekali. Tapi cukup bagus juga ya. Hmm. Saya cukup puas. Baiklah. Saya jadi ragu-ragu. Sekarang mau motongnya gimana ya. Oke. Langsung saya belas saja. Wow. Jadi juga ya. Saya potong menggunakan pisau saktin. Roti lapamilu ya. Hmm. Bagaimana rasanya? Hmm. Pasti belepotan ini kalau makan ini. Enak. Saya suka ini. Rasanya tidak terlalu manis ya. Jadi ini cocok kalau kamu tuh tidak terlalu suka manis. Tapi pingin sesuatu yang apa ya. Tapi pingin dessert gitu. Enak. Ini buat sarapan juga enak. Hmm. Saya suka sekali ini. Hmm. 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 Baiklah. Saya mau habiskan dulu. Hmm. Sesudah ini. Saya mau lakukan pembalasan dendam lagi. Saya mau buat makanan yang lain. Jadi. Terus tonton video saya ya. Sampai jumpa. Segera di video berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.